Halo Sobat Medkom! Kali ini ketemu lagi sama Olga Agata dan udah barengnya sama Kakak Emy Hai! Yang lagi nonton namanya Sobat Medkom Kak Hai Sobat Medkom Nah Kalo pada bingung Kakak Emy ini siapa sih sebenernya? Biasa kalo ngenalin diri sebagai apa Kak? Maksudnya profesi Ya sebagai stylist Udah bergerak di bidang ini berapa lama Kak? Kurang lebih 11 tahun Wow 2009 Awalnya bisa terjun ke situ gimana ceritanya? Jadinya Dulu ada temen Temen aku suka foto Ya suka foto nah dia dapet Project foto makanan Terusnya dia ajak aku Dia bilang kamu mesti bisa Karena kan dia liat Karena aku tuh suka nata-natain kamar dia gitu loh Oh oke oke Ya kan jadi dia karena temen baik Terusnya dia bilang aduh bisa gak ya Terusnya saya ikut Ya ternyata sampai sekarang Awalnya nata kamar itu emang karena jurusan desain interior gitu atau gimana? Aku desain grafis Oh grafis justru Iya tapi aku emang suka layout ya Pelajaran layout aku demen gitu loh Kalo layout tuh berarti belajarnya gimana sih? Aku tau cuman di mana tuh yang warna-warna gitu kan Kalo layout lebih ke arah apa? Layout itu lebih ke arah Kayak dulu sih pelajaran utamanya yang kita taro gambar Misalnya majalah kita desain cover majalah Layouting fontnya judulnya Fotonya segimana? Iya fotonya dimana Tulisan apa captionnya gitu-gitu Oke Dulu ambil grafis itu di mana kak? Binus Wow Anak DKV Binus berarti ya? Angkatan pertama Wow Dia jadul Tapi kan Binus sama terkenal bagus di DKV nya ya waktu itu ya? Iya Jadi akhirnya pengenangkatan pertama lulus Pekerjaan pertama langsung itu atau gimana? Pekerjaan enggak Jadi Sebelumnya aku kerja di Sempet kerja Boleh sebutin? Boleh 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 Kerja di Kingphoto Udah gitu kerja Buat foto ini ke keluarga orang wisuda? Setusnya saya tusir-tusirin mukanya gitu Oh Jerawatnya Kayak gitu Oh di eye? Iya di eye Abis itu Ke tabloid bintang Dua tahun Dia bikin iklan Ya in house lah In house Seputar in house Abis itu saya sempet ikut Oscar Lawalata Buat bagian? Eh Desain juga Cuman lebih ke Gambar baju Yang Oscar bilang Oscar 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 punya ide Saya ngeaplikasiin gitu Oh Ke gambar Jadi fashion iya Terus Dari majalah Showbiz juga iya gitu ya? Iya Pokoknya Berhubungan dengan art aja sih Oke Nah itu Apa ya? Software yang harus dikuasai Berarti apa ya? Photoshop 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 Ilustrator Corel Justru aku gak Photoshop Ilustrator Oh I sama Itu ya Dulu masih ada makromedia Free Gatau lagi Gatau lagi kayak gitu Jadi dua itu yang paling utama Buat dikuasai Iya Kalau belajar fotonya ikutan juga gak? Atau? Gak Gak sempet Aku gak begitu tertarik Gak ngerti Gak ngerti Fotonya Justru Nah awalnya Badi terjun ke makanan gara-gara tadi Bantuin temen di Nata-nata kamar Terus Ingat gak project pertama waktu itu apa? Ingat Ada satu restoran Di daerah Fluid Morakarang gitu Jadi keluarin Bumbu-bumbu Bumbu-bumbu masakan Oke Jadi aku styling kayak buat Saya mau keluarin bumbu rendang Jadi kita Saya butuh nata rendangnya Buat cover Bumbu dia Oh oke oke Ya kayak itu Itu project pertama Terus gimana waktu itu ceritanya? Ceritanya Maksudnya Kan pertama kali banget tuh Iya takut Belum ada props Oh wow Jadi bener-bener propsnya itu Seadanya aja yang ada di rumah saya apa Saya bawa dan semua Di tahun itu tuh Pekerjaan food stylist udah naik belum sih? Atau? Malah saya gak tau itu food stylist Malah saya gak tau jenis pekerjaan apa Mata saya Saya waktu itu mikirnya Itu park dari fotografi ya Untuk pemetu visualnya gitu ya Jadi saya cuma dia Bantu-bantu temen aja Saya sampe udah bertahun-tahun Saya sampe gak tau itu pekerjaan saya itu apa Namanya apa gitu Bahwanya iya menghasilkan uang Yaudah saya jalan Awalnya proyek-proyek pertama gitu Dapetnya lumayan kah? Atau gimana? Buat saya waktu itu lumayan Buat saya Dibanding maksudnya Kerja kantoran Bulanan Ini kan saya dihitungnya per proyek gitu loh Freelance tuh emang kadang lebih Dan menghasilkan cuan Oh iya bener Cuan live Cuan live Nah terus akhirnya mulai Selama 11 tahun ini Project paling seru yang pernah dikerjain apa? Selama tahun? Selama 11 tahun ini 11 tahun ini apa ya? Semua ada tantangan ya Masing-masing sih Kayaknya mungkin udah passion Jadi setiap pekerjaan itu Saya setiap pagi bangun happy Dapet kerjaan apa lagi ya hari ini tuh Pokoknya excited aja Jalan ini Jadi setiap project apapun Saya merasa Saya tertarik sih Tetap tertantang dan tertarik gitu ya Nah untuk persiapannya Biasa tuh gimana sih mulai dari brief client Sampai akhirnya jadi foto tuh Apa aja prosesnya? Prosesnya Prosesnya iya Pertama saya harus tahu Dia mau foto Untuk Restoran Menu restoran Atau Buat instagram doang Buat foto di gojek dan maghreb gitu ya Karena kalo yang buat instagram Buat sosmed Terus terang Untuk satu Untuk satu menunya Gak perlu terlalu lama Terus Abis itu prosesnya setelah Oke dapet brief dari client Terus mulai cari-cari barang gitu Atau gimana? Ya aku terusnya Biasanya aku udah punya props Yang mereka mau tuh sebenernya aku udah punya props-propsnya Rata-rata Jadi selama ini ngumpulin props itu udah Banyak Mau western Mau Indonesian food Mau cuman dessert Itu udah Aku udah komplit lah gitu Oke Jadinya Tinggal siapin itu Beli fresh ingredients Udah ketemu Bahkan kadang-kadang banyak sekali klien yang Kita gak ketemu muka Begitu Pokoknya dateng hari ha Udah Langsung bikin gitu ya Nah ini aku pengen tanya nih tips Ini juga triknya Kalo buat makanan-makanan berkuah Itu gimana sih caranya bisa gak Kan biasa kalo kita makan ambles gitu Karena ramen gitu misalnya Ya Nah tapi kalo di foto tuh bisa Wumm muncul gitu gimana caranya Ah siap Enggak deh Enggak Enggak Udah banyak caranya Udah banyak sharing di youtube Di youtube-youtube ya Jadinya biasanya Mangkok Nah kalo kuat tuh agak ribet Jadi Sebelum Foto Kita harus udah tau mau pake mangkok apa Kita masak agar-agar dulu tuh pagi-pagi Oh Langsung tuang, cetak, masukin freezer Agar-agar bentuk apa? Agar-agar itu yang Agar-agar yang biasa kita makan Bukus kuning Di bentuknya tuh nanti jadi bentuk mangkoknya Nah Buat landasan aja Oh Aku pikir pake mangkok di balik Enggak Itu juga bisa Cuman Agar-agar itu fungsinya Jadi misalnya kita foto bakso ya Foto bakso Si bakso nya itu bisa kita tusuk Pake tusuk gigi Kita tancapin kan di agar-agar Kalo kamu pake mangkok kan gak bisa Oh Jadi gerak-gerak gitu Ya ketawan dah rasanya Ayo kita kulit terus buat makong Oke itu kalo makanan berkuah Berarti pake agar-agar gitu biasanya ya Iya Kalo minuman-minuman dingin kan tuh Biasanya gimana tuh biar dia gak mencair esnya gitu-gitu Sebenernya ada es palsu Cuman es batu palsu itu sekarang itu masih Kalo saya bilang belum sempurna Hmm Kaku kotak gitu aja Keliatan akrilik bagi saya Iya Jadi selalu saya pake es batu asli Jadi fotografer capture nya harus pas Kejar-kejaran sama waktu banget ya Iya kejar-kejaran sama waktu Cuman jadi bener-bener Kita udah taro dulu gelas kosong kita taro dulu Framing ambience kan luar-luarnya udah oke Nah baru udah masukin es batu Kalo kopi hitam Abis itu masukin kopi hitam Es batu atasnya udah bagus langsung capture gitu Oh Tapi fotografer kadang-kadang kalo yang layer-layer misalnya Susu, espresso, foam Nah biasanya dibantu kompos sama fotografernya Oke oke Gitu Jadi untuk mempelajari ini semua tuh autodidak belum jatohnya Iya autodidak bener Terus akhirnya kau bisa yakin kayaknya nih passion gue disini deh Itu gimana ceritanya Karena menyenangkan suasana kerjanya itu saya gak pernah stress sih Buat saya Padahal aku ngeliatnya kayak stress lu Kayak mata-mata kita harus fokus gitu Kalo kid Iya kalo Mungkin karena passion Jadi Walaupun misalnya di rumah lagi ribet gitu kan Urusan rumah Tapi begitu ke tempat kerja saya happy tuh Oh iya Iya terus saya kayak Suasananya semua menyenangkan ya Orang-orangnya menyenangkan Ngomongin kuliner itu menyenangkan bagi saya Oke Jadi untuk mempelajari kayak misalnya Komposisi itu harus gini apa segala macem Itu referensi dari mana? Pinterest kah? Iya Pinterest, Instagram, Youtube Terusnya kita biasain Gak cuman Kita gak Kalo saya ya Gak cuman liatin Foto makanan aja Tapi Semua layout yang bagus yang indah Kayak majalah desain Apa saya liat Jadi selalu dapet inspirasi dari mana aja sih Nah kalo itu kan gak ada Apa sih namanya Hal yang baku gitu kan Kayak yang bener tuh gini Selalu gini gitu kan Iya Iya bener-bener Nah itu taste nya gimana tuh? Nah itu Sebenernya itu Saya susah ngomongnya Karena Kayak Thanks God itu bakat Buat-buat saya Saya tau Ini komposisi ini kurang enak gitu Saya juga bilangnya Makin kesini saya bisa jelasin beberapa hal gitu Ini taruhnya harus begini Jangan hadap ke kamera Cuman ada beberapa hal Saya gak bisa describe Oke Kayak susunan misalnya Kita taburin biji kopi Saya bisa liat Biji kopi yang ini Harus diilangin Karena gak enak gitu Oh wow Iya iya Udah tabur-tabur aja gitu ya Matanya udah agak sakit ya Udah terlatih buat itu setiap hari gitu ya Iya 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 Kalo dalam sebulan Itu berapa banyak project kira-kira mbak? Hampir full setiap hari Kecuali satu minggu saya gak terima kerjaan Wow berarti Wow Banyak banget ya mbak Brand-brand yang butuh berarti ya sebenernya? Iya justru Permintaannya itu tinggi Tapi pekerjanya masih kurang Nah itu ada sekolahnya gak sih mbak? Kalo orang pengen belajar atau Sebenernya rata-rata kalo chef sekolah masak Yang suka plating Platingnya udah bagus Dia pasti otomatis bisa jadi puster Harusnya bisa ya? Ya bisa bisa Cuman kalo yang awam-awam Berarti harus gak sate sendiri Iya harus gak sate Misalnya kamu suka natain kamar Kurang lebih kamu tau Letakin ini Fas ini bagus disini Letakin ini bagus disini Komposisinya Pasti kurang lebih bisa sih Tinggal pelajarin lebih dalam Ini tekniknya Bikin sup gimana Supaya bagus di kamera Kayak gitu Nah kalo mbak sendiri jago masak gak nih? Ya boleh lah Enggak Enggak ini banget Enggak jago-jago banget Cuman boleh lah ya Boleh lah boleh lah Kalo diliat dari Instagram ini Kayaknya anaknya udah mulai Mengikuti jejak nih suka Nata-nata Oh ya ampun Sampai diliatin Kan kepo Oh ya kepo Iya dia suka Suka Karena dia pengen tau sih Mamanya kerja apa Jadi dia Kalo lagi main masak-masakan Dia bilang ini mama Ini kerjaan mama nih Iya ini di styling gitu Cuman ya terserah dia sih Oke mau jadi apa ya Terserah dia lah yang penting Yang penting suka pekerjaannya gitu aja Kalo buat orangtua Orangtua yang masih meragukan Emang pekerjaan ini tuh kedepannya ada jenjang karirnya ya Akan menghasilkan gak sih Iya waktu awal Waktu aku berhenti Mau berhenti kerja Untuk ambil Jadi food stylist Orangtua aku gak kasih Eh pasti Dia bilang katanya Iya dia bilang katanya Ini kerjaan apa gitu Kaji kamu udah lumayan Kenapa kamu harus berhenti gitu loh Cuman rasanya Kayaknya di kantoran Saya kurang begitu cocok Jadinya pas berhenti Akhirnya yaudahlah Terserah kamu gitu Resiko kamu tanggung sendiri Ya struggle juga Karena di awal kan orang Belum tau kita siapa Apakah kamu bagus Stylingin makanan saya Kayak gitu Cuman jenjang karir pasti ada Soalnya senior-senior saya itu Udah banyak banget yang Gak cuman dipake di Indonesia ya Udah ke Malaysia Ya udah ke Singapur Mereka juga ada permintaan Beberapa kali juga Ada klien dari Singapur Minta red card gitu sama saya Ya oke oke Jadi sebenernya Kalo mulai merintis tuh aman lah ya Nanti akan ada jenjang karirnya sendiri Pasti pasti ada Berarti yang harus dikuasain apa dong Selain mengasate sendiri Menurut saya sih yang paling penting sih Attitude Harus bagus Oke Itu Karena skill itu Bagi saya ya Skill itu Bisa dipelajari Semua teknik saya itu Kalo saya utarain semua orang bisa ikut Agar-agar Ya agar-agar Es batu asli Nah bisa beli semua di tokpet ada Ketik aja es batu palsu Semua keluar Berbagai macam jenis Berbagai harga Tapi kalo saya bilang Attitude itu Paling penting Karena kalo misalnya Di tempat kerja Misalnya Ada kadang-kadang saya Aduh ambience nya Si klien gak suka nih Bisa ganti gak emi Udah ganti Kalo ganti dua kali masih oke Tapi kalo dia misalnya ganti berkali-kali Kita udah pressure udah beda tuh Mhmm Nah Bisa gak kita Gak jangan kasih muka yang Jutek gitu kan Ke klien Iya Kayak begitu-gitulah Seperti itu Kayak itu lebih penting sih buat saya sih Mhmm Karena pressure nya tuh Kadang-kadang orang gak bisa handle Oke Pressure nya bisnis klien-klien yang banyak mau Apa nih Apakah pernah kayak Udah jadi hasilnya ternyata pas dilihat ya Kok kurang gitu Kalo Soal Jadi hasil Dia kurang itu bisa edit Oh iya Sebenernya Nah karena Makanya kalo setiap kali pemotretan Klien harus selalu ada di lokasi Buat make sure udah ya sama-sama lock ya Iya sama-sama lock Oke oke gitu Cuman kalo abis itu bisa edit Bisa edit si fotografernya Berarti pressure paling besarnya justru dari kliennya Atau kadang-kadang ada BM sendiri yang kayak Duh gue harusnya bisa lebih bagus nih tapi gitu Enggak sebenernya Gimana ya ngomongnya Lebih ke waktu sih Saya harus bekerja gini Emang saya bekerja berdasarkan jam Jadi Penting banget Jangan terlalu lama di satu frame Hmm Berarti membagi waktu Ya membagi waktu Tapi saya juga harus create Itu harus udah bagus Gitu loh Cepet Bagus gitu loh Cepet dan bagus Berarti yang menunjukkan jam terbang tinggi itu ya Cepet dan bagus Ya bener-bener Tapi kadang-kadang ada Kalo saya liat ada beberapa Yang ya udahlah Segini aja klien udah suka Cuman kalo di mata saya Sebenernya ada kurang dikit gitu Hmm Kayak gitulah Nanti cuman pas Kita udah terjun Ke Ini Ke industri nya Ke industri nya Ya Kita tau sendiri lah Apa ya Bilangnya apa ya Celahnya ya Oh oke Saya lagi nata udah gak enak Fotografer udah jalan terus tuh Udah jalan Saya bisa sambil Tetep Bener-benerin gitu ya Iya bener-benerin harus ngerti sih kayak begitu Oke Kalo Suka dukanya selama proses Sebelas tahun ini Jadi food stylist tuh apa Aja Ada Kita udah pernah Waktu itu foto berhari-hari loh Sampai lembur Terusnya restoran gak jadi buka Ya Tapi dibayarnya waktu itu Dibayar Untung dibayar ya Dibayar cuman tetep aja kayak ada Kenapa gak dipake gitu Gitu loh Kenapa Dia ganti paham restoran gitu loh Jadi dia waktu itu Jadi dia kayak ganti aja Ngeganti haluan aja Oh Mungkin investornya Ganti haluan gitu kali ya Iya Sedihnya gitu ya Kalo ada kerja keras Terus Uang lemur gak dibayar Itu juga sedih sih Ayo klien-klien Kalo yang klien duitnya masuk lama Ada gak? Banyak Banyak Nah itu juga Mesti belajar Mesti trik Atau tipsnya Buat nagihin klien Ya mungkin Invoisi dari kapan Tapi belum di Iya Penye manager gitu gak buat kayak gitu Atau gak ada pesan sendiri Belum ada Ada pesan sendiri saya Jadinya Kan udah ada Aturan-aturannya saya Quotation udah jelas Terusnya Tapi tetep sih Pasti Belum turun kak Uangnya kak Iya harus Whatsapp sendiri Harus-harus gitu ya Jadi Ambil doa Ambil doa Itu salah satu keselitan Freelance juga Ngejerin dulu Buat dibayar Iya bener Kalo Hasil-hasil yang Bagus gitu Dan dipuji banyak orang Rasanya gimana sih Peseneng pasti Cuman ada rasa yang kayak Jadi insecure kak Aduh gue bisa gak ya Tetep bagus kayak gini Atau gimana Gak sih happy aja sih aku Cuman kalo misalnya insecure Sampai sekarang Keindahan itu Artikel yang saya bikin Subjektif banget Ya kan Balik lagi Selera klien Ada klien cocok sama saya Ada juga yang gak cocok sama saya Gitu loh Jadinya Sampai sekarang masih Gak terbeban apa-apa sih Happy-happy aja Kalo cocoknya jadi klien Iya Jadi klien terus Ikhlasin aja gitu ya Iya Itu Ada pesen-pesen gak sih Mungkin yang baru mau Menggeluti dunia food stylist Apa yang mesti dipersiapkan Apa ya yang mesti dipersiapkan ya Sebenernya lebih ke mental Kalo Kalo masalah prop Semuanya sekarang Semua udah lucu-lucu Bisa beli dimana aja Gampang Gampang Skill bisa dipelajari di Youtube Dulu saya waktu Balik lagi kalo ke Sebelas tahun lalu Saya gak tau mau cari dimana Menurut otak saya aja Saya layout ya seperti ini Makanan gak ada tuh Youtube Instagram aja juga baru Waktu itu Makanya jadi kalo saya bilang Mental harus dipersiapin Bisa gak hadapin pressure Jangan dikit-dikit Ngembek gitu Ya kan Karena pasti akan banyak proses yang udah Udah jadi cakep-cakep nih Terus kliennya minta ubah Iya udah pasti itu Terusnya sebelumnya juga Kayak briefingnya Klien mintanya ini Kalo gak Minta ketemu disini Minta Segala macem lah Banyak lagi Banyak requestnya gitu ya Banyak request ya Harus bisa Berkomunikasi baik Attitude baik Mental juga dipersiapkan Lebih ke Itu lebih penting bagi saya Tiba nih skillnya itu sebenernya gitu ya Iya Gitu Sobat Medform Iya betul Jadi kalo mau bergelut di bidang ini Siapkan mental dulu Yang paling penting Sama sebenernya tepat belajar Tempat belajar ada dimana-mana ya Iya tempat belajar ada dimana-mana Betul Sekarang ya Jadi tinggal follow aja instagramnya Ada dimana kak Emilia Food Stylist Nah disitu bisa liat tuh Hasil-hasilnya Ada Starbucks Ada Masa-masa cuma aku liat Yang aku bener-bener tertarik sih Starbucks sih Karena dia minuman Terus ada whipped creamnya Tapi tetep cantik tuh Di wala Oh iya itu ada triknya lagi Ada triknya Terima kasih banyak ya Thank you Yang mau sharing-sharing disini Dan Sobat Medcom Jangan lupa buat like videonya Share juga ke temen-temen Dan juga subscribe channelnya Iya Dadah Mereka ketemu lagi Bye